Salam Indonesia Selamat pagi berjumpa kembali dalam program seputar Jogja pagi di hari Kamis 23 Mei 2019 dan sejumlah informasi akan kami hadirkan untuk Anda di antaranya Ada informasi Kapolda pastikan daerah istimewa aman dari gerakan People Power Informasi berikutnya Kasapura 1 ini sudah menyiapkan 22 ekstra flight menjelang Lebaran Ya itu tadi tiga berita utama kami dan tentunya masih ada sejumlah informasi menarik lainnya yang akan kami hadirkan ke hadapan Anda pada pagi hari ini Kalau begitu langsung saja saya Heri Purnomo Saya Arnitan Dan saya Faisal Norsinggi Kita simak bersama seputar Jogja pagi selengkapnya Ya pemirsa ratusan warga di Klaten Jawa Tengah menggelar aksi mendukung KPU dan Bawaslu dan juga menolak gerakan People Power Aksi dari relawan Klaten Bersatu ini menilai gerakan People Power dari pihak yang kalah dalam pemilu merupakan tindakan yang inkonstitusional Aksi unjuk rasa digelar di pertigaan Tugu Tenun Kota Klaten Aksi diikuti para anggota dari berbagai elemen masyarakat yang menamakan diri relawan Klaten Bersatu untuk Indonesia Maju Sambil membentangkan berbagai poster dan spanduk peserta aksi menyerukan penolakan mereka terhadap gerakan People Power yang berniat mengepung gedung KPU dan Bawaslu Pusat untuk menolak penetapan hasil pemilu Koordinator aksi Rici Suprapto menegaskan Selain penolakan terhadap gerakan People Power Aksi relawan Klaten Bersatu juga menjadi bentuk dukungan dan apresiasi terhadap kinerja KPU yang telah bekerja keras mensukseskan pemilu 2019 Dan terakhir aksi juga dimaksudkan sebagai bentuk dukungan terhadap aparat TNI Polri yang berhasil mengantisipasi segala bentuk ancaman keutuhan bangsa Relawan Klaten Bersatu bahkan menyatakan diri siap membantu TNI Polri bila dibutuhkan untuk melawan gerakan-gerakan apapun yang mengancam NKRI Kita menolak People Power karena itu adalah hal yang inskonsisional Yang kedua adalah kita mendukung kinerja KPU agar KPU tidak merasa terancam, tidak merasa terkembali dengan hasil kerja yang sudah kita nilai sangat memuaskan Yang ketiga adalah kita selalu mendukung kinerja aparat di mana apa yang sudah dilakukan aparat dengan perbuatan-perbuatan yang preventif yang sangat berhasil untuk merekam pemunculan-pemunculan dan hal yang terjadi Selain menggelar aksi unjuk rasa di jalan Relawan Klaten Bersatu juga melakukan aksi simpatik dengan membagi-bagikan takjil kepada para pengguna jalan yang melintas Dari Klaten, Jawa Tengah, Haria di Jogja TV Sementara itu Kepolisian Daerah Sima, Yogyakarta memastikan bahwa tidak ada gerakan dari masyarakat dalam jumlah yang sangat besar dari DIY maupun menuju ke Jakarta Dan terkait hal ini Kepolisian pun tidak mengambil langkah khusus untuk mengantisipasi pergerakan masa aksi di 22 Mei Mali Tidak bisa saya sebutkan satu persatu Berdasarkan pantauan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta beberapa hari jelang pengumuman hasil rekapitulasi pemilu Kapolda DIY Brigjen Polisi Ahmad Doviri memastikan tidak ada pergerakan elemen masyarakat dalam jumlah yang besar yang bergerak menuju ibu kota untuk mengikuti aksi menyikapi hasil pemilu Di wilayah DIY pun hingga saat ini tidak ada elemen masa yang mengajukan izin untuk melakukan aksi turun ke jalan Sehingga tidak ada langkah khusus dari jajaran Polda DIY untuk melakukan razia maupun pencegahan masyarakat yang hendak pergi menuju Jakarta Kapolda menyebutkan kondisi wilayah DIY masih dalam status aman dan kondusif Kapolda DIY Irjen Polisi Ahmad Doviri juga menuturkan bahwa sejauh ini hubungan antara pendukung Paslon 01 maupun 02 di DIY sudah terkondisikan dengan baik Bahkan pihaknya bersama dan Rem 072 Pamungkas beberapa waktu lalu sudah mengundang para tokoh dari kedua kubu untuk saling bersilaturahmi dan koordinasi menjaga situasi keamanan agar tetap terkendali Jadi sampai dengan saat ini Alhamdulillah Sebagaimana kita ketahui tidak juga ada elemen yang turun di jalan melakukan aksi misalnya Jadi sampai dengan sekarang akun jelas kondusif Jadi pas semalam kapi itu sudah menangkapkan ke kubuasi plenonya dan kemudahan sampai dengan seterusnya nanti di Jogja senang di dalam keadaan kondusif Informasi tentang pergerakan masyarakat apa mungkin ada? Ya dimungkinkan ada tetapi yang sepanjang kami tahu jumlahnya juga tidak seberapa Jadi mereka juga dengan penuh kesadaran dan kedewasaan kalau memang mendoakan, mendoakan dari Jogja saja saya keraju Kita berharap wilayah DIY tetap kondusif begitu aman meskipun di Ibu Kota kemarin ada aksi yang berujung kericuhan dan semoga saja ini tidak terjadi ke wilayah lainnya Ya memang pemilih DDI ini sudah berpikir secara dewasa secara mulur begitu sehingga apapun hasil pemilu itu diterima dengan lapang dada Semoga ini juga menular begitu ya ke daerah lain bahwa kondusifitas di Jogja ini juga bisa meluarkan keamanan atau kerukunan masyarakat di tempat lainnya dan Jakarta kembali kondusif dan masyarakatnya juga bisa beraktifitas kembali Ya karena ketika ada pihak yang tidak puas dengan hasil pemilu pun bisa mengajukan gugatan secara konstitusional ke MK Kita beralih masih terkait dengan pemilu pemirsa sebagai bentuk kepedulian terhadap delapan petugas KPPS yang meninggal dunia usai melaksanakan tugas pada pemungutan suara pada April lalu Pemkap Sleman memberikan santunan kepada pihak keluarga Pemkap Sleman berharap santunan tersebut bisa meringankan beban keluarga yang ditinggalkan oleh para pahlawan demokrasi tersebut Pemberian santunan kepada keluarga dari delapan petugas KPPS Kabupaten Sleman yang meninggal usai pemilu dilangsungkan di pendopo para samia Pemkap Sleman Santunan diserahkan oleh Bupati Sleman Sri Purnomo dan Wakil Bupati Sleman Sri Muslimatun dan diterima oleh ahli waris masing-masing sementara besaran santunan yang diberikan sebesar 5 juta rupiah per orang Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sleman Eko Suhar Gono mengatakan dana santunan bagi keluarga KPPS yang meninggal dunia tersebut diambilkan dari pos anggaran jaringan pengamanan sosial Dinas Sosial Pemkap Sleman Selain sebagai bentuk kepedulian pemberian santunan tersebut juga sebagai tanda penghargaan atas jasa para almarhum dalam menjalankan tugas sebagai pahlawan demokrasi di Sleman Sesuai dengan misi-misi Pak Wati untuk mesejahterakan warganya dan para teman-teman anggota KPPS maupun PANWAS itu kan sudah melaksanakan tugas negara dan negara yang Sleman merupakan bagian dari negara Republik Indonesia ini maka untuk memberikan ya rasa nyaman juga agar keluarganya tidak merasa bersah hingga pemerintah Kabupaten Sleman itu memberikan bantuan santunan yang berasal dari anggaran pemerintah daerah melalui jaring pelanggan sosial yang masing-masing pada dari anggota KPPS maupun PANWAS yang meninggal itu sebesar 5 juta Ada kabar baiknya adalah ketika pemilu bisa berlangsung dengan lancar sampai proses penghitungan suara namun juga menyisakan pilu begitu ketika lebih dari 500 petugas KPPS harus tumbang dan kehilangan nyawa begitu ini yang menjadi perhatian dan evaluasi pada pemilu kali ini bahkan temuan Komnas HAM kemarin memang ada kelalaian gitu di samping faktor kelelahan ada kelalaian sifatnya administrasi dimana ketika awal rekrutmen persyaratan sehat Jasmani Rohani harusnya melalui surat pernyataan dari rumah sakit ataupun PESMAS tapi rata-rata memang mengajukan surat pernyataan dari diri bersangkutan ya semoga saya ini menjadi bahan evaluasi untuk pemilu selanjutnya sehingga beban dari KPPS sendiri tidak begitu berat ya semoga juga apa yang sudah diberikan tali asli ataupun santunan ini juga bisa meringankan beban dari keluarga juga dimanfaatkan dengan baik begitu ya bagi ahli waris kita akan cedah dulu sejadah kami hadir dengan informasi PT Angkasa Pura 1 yang mempersiapkan 22 ekstra penerbangan di menjelang arus mudik berawal dari rumah kita semua punya impian dari waktu yang ada kita bagi buat hobi prestasi dan keluarga seharian kita bisa ngapain aja dari candan kita kita bagi buat semuanya buat ngobrol sama keluarga buat rihunya big match sama kita buat konten yang bikin kita ketawa kita bisa aja sebut melihat dunia sekarang sehatnya dunia yang sebut melihat kita sekarang saya akan memberi tahu cara menarik berawal dari rumah kita bisa mulai wujudkan impian jadi kebanggaan di masa depan buat Indonesia wujudkan dari rumah bersama Indihome ombak yang cukup tinggi dan besar karena itu hampir di setiap pantai terlihat larangan untuk berenang atau letak wisata alam ini tepatnya berada di dusun Sermo desa Hargawilis kecamatan Pokap Kabupaten Klonprogo DIG yang memiliki pemandangan alam yang menakjubkan ya kembali disebutan Jogja pagi menyambut arus mudik lebaran di tahun 2019 ini PT Angkasa Pura 1 telah melakukan sejumlah persiapan termasuk diantaranya menyiapkan posko terpadu angkutan udara lebaran 2019 dan juga penambahan jadwal penerbangan atau extra flight dan extra flight ini nantinya juga akan dibagi dua di Bandara Adi Sucipto Yogyakarta dan juga Yogyakarta International Airport di Klonprogo Menyebut arus mudik lebaran tahun 2019 PT Angkasa Pura 1 akan melakukan penambahan penerbangan atau extra flight yakni melalui Bandara Internasional Adi Sucipto dan Bandara Baru di Klonprogo Yogyakarta International Airport General Manager PT Angkasa Pura 1 mengatakan nantinya akan ada 22 extra flight dari 4 maskapai yakni Air Asia Express Air Lion Air dan Sriwijaya Air dari 22 extra flight tersebut 13 diantaranya melalui Bandara Yia dan 9 extra flight melalui Bandara Internasional Adi Sucipto Nah dari extra flight ini kami melihat ada yang mengusulkan di jam pagi sampai dengan sore bahkan sampai dengan malam terkait dengan himbauan Bapak Menteri bahwa extra flight ini akan diarahkan semuanya ke Yogyakarta International Airport YIA ini yang sudah kami terima ada 20 flight nah yang 9 diantaranya tapi mengajukan malam hari karena di YIA ini operating hoursnya adalah dari mulai jam 6 pagi sampai dengan jam 18 maka yang malam hari tetap kemungkinan akan diselenggarakan di Adi Sucipto Selain extra flight PT Angkasa Pura 1 juga menambah fasilitas penunjang lainnya seperti Posko Terpadu Angkutan Udara Lebaran Tahun 2019 yang akan dibuka selama 16 hari mulai tanggal 29 Mei hingga 13 Juni 2019 dan tersebar di Terminal A dan Terminal B Bandara Internasional Adi Sucipto sementara itu lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan Airnav Indonesia juga telah melakukan persiapan terkait pengaturan lalu lintas dan mewaspadai munculnya balon udara di sekitar 2 bandara di Yogyakarta tersebut Masalah pengaturan lalu lintas udara di Bandara di Sucipto dengan Bandara Nya itu terpisah ya masing-masing mempunyai prosedur sendiri-sendiri yang berbeda dengan demikian maka petugas kami akan bisa melayani dengan safety yang tinggi dengan kenyamanan yang tinggi dengan kelancaran yang jauh lebih bagus untuk yang di Bandara Nya Pulang Togo namun demikian untuk yang di Bandara di Sucipto juga sama Artinya ini sudah dari penerbangan atau angkutan udara begitu sudah cukup prepare dan sudah cukup siap untuk menyambut pemuding artinya nanti juga sosialisasi untuk angkutan menuju bandara baru ya terutama yang mungkin masih susah diakses atau mungkin masyarakat pendatang atau pemuding nanti belum paham soal jalurnya seperti apa ini juga perlu disosialisasikan kembali ke masyarakat dan jika nanti menggunakan penerbangan malam jelas nanti turunnya akan di Sucipto di Tanci karena operasionalnya dari jam 6 pagi jam 6 sore di Sucipto kesibukannya berkurang justru yang bandara baru kesibukannya tambah benar sekali tadi memang harus disesuaikan dengan jadwal-jadwal akses transportasi yang menuju ke sana seperti bus damri shuttle bus dan juga kereta bandara dari stasiun Tugu kita beralih masih terkait dengan jelang arus mudik pemerintah Kabupaten Sleman memastikan seluruh jalan di wilayahnya siap dilalui pemudik dan sejumlah jalur alternatif juga telah disiapkan untuk mengantisipasi adanya penumpukan kendaraan di ruas jalur utama menyambut musim mudik lebaran 2019 pemerintah Kabupaten Sleman terus membenahi jalan di wilayahnya secara keseluruhan Kabupaten Sleman memiliki 700 km ruas jalan dan seluruhnya dinilai layak untuk melayani arus mudik dan balik lebaran sejumlah proyek pembangunan infrastruktur jalan seperti underpass kentungan memang masih berlangsung namun di lokasi ini badan jalan sudah diperluas sehingga layak untuk dilalui arus mudik lebaran sementara 3 dari 4 jembatan di jalan Gito Gati sudah selesai dibangun dan siap dioperasikan guna mengantisipasi kemacetan di ruas jalan protokol seperti jalan Magelang PMKAP telah menyiapkan sejumlah jalan alternatif kendaraan dari arah Semarang yang hendak ke Solo bisa melalui jalur alternatif dari Simpang 4 Tempel ke utara melalui wilayah Turi dan berakhir di jalan Solo wilayah Kecamatan Kalasan sementara arus kendaraan dari arah Semarang yang hendak ke Kuluan Progo menggunakan jalur ke selatan dari Simpang 4 Tempel sampai di Kelangon Jalan Wates wilayah Sedayu Kabupaten Bantul Memang proyek-proyek yang ada di APBD Sleman itu masih belum mulai cuma wilayah Sleman kelimpahan kegiatan-kegiatan yang dari dana pusat seperti underpass dan underpass kita berusaha untuk koneksi dengan pihak PPK maupun kontraktor kita berharap H-1 itu sudah clear dan arus kendaraan sudah harus bisa dilalui kemudian yang kita ganti itu ada 4 jembatan sudah 3 jembatan selesai dan insya Allah itu juga akan memperlancar masyarakat yang akan melewati arus ruas di jalan kita secara keseluruhan Jalan Kabupaten Sleman cukup mantap untuk dilewati pemudik dan arus balik ada beberapa titik-titik rawan kemacetan yaitu yang dari utara sekitaran Tempel itu nanti kita atur dengan rambu portable petunjuk untuk jalur alternatif lewat jalan nasional sampai dengan ke Kalasar kemudian ke arah barat arah Wates dan Purworejo kita lewatkan jalan Tempel Kelangon kita bantu dengan rambu petunjuk jurusan pada tahun 2019 ini PMK Sleman sudah menganggarkan dana 140 miliar untuk perbaikan sejumlah jembatan dan peningkatan serta pemeliharaan sejumlah ruas jalan di Sleman namun pengerjaannya baru akan dilakukan setelah lebaran nanti sehingga arus lalu lintas lebaran di Sleman tidak akan terganggu tumpukan material di jalanan Sementara itu di wilayah Klaten Jawa Tengah pemerintah tempat juga terus memenai infrastruktur jalan guna menyambut mudik lebaran 2019 salah satunya di jalan alternatif lingkar selatan yang ditangani oleh pekerja dari bidang binamarga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten Kasih Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Bidang Binamarga DPU dan PR Kabupaten Klaten Agustiana mengatakan pengerjaan perbaikan di jalan ini sudah dilakukan awal pekan bulan puasa lalu perbaikan yang dilakukan adalah penambalan lubang-lubang di 30 km ruas jalan alternatif lingkar selatan perbaikan ini bersifat sementara dengan menggunakan material cadangan tahun lalu dan dikerjakan oleh tenaga harian lepas dari dinas terkait ditargetkan perbaikan selesai tanggal 1 Juni atau hamin 4 lebaran ini untuk melakukan penambalan jalan secara dan urat sebenarnya mas ini untuk kegiatan tahun 2019 untuk alternatif jalur lebaran ada berapa kilometer ini totalnya hampir hampir 30-an kilo kalau target serose untuk tenaga harian ini sampai hari Sabtu tanggal 1 ke Sabtu Mei ke tanggal 1 Juni nanti sampai 4 diperkirakan sudah selesaikan Agus menambahkan kerusakan jalan tersebut sebagian besar diakibatkan oleh rembesan air dari rumah warga yang tidak masuk ke selokan rata-rata kerusakan terjadi sejak Januari tahun ini Subardi Hariadi Jogja TV Pemandangan yang hampir sama terjadi setiap tahun meskipun hanya tambal sulam tapi cukup membantulah nanti ketika arus mudik dan memang patut diwaspadi di wilayah Sleman ini ketika biasanya macetnya di wilayah bandara ataupun di Gamping ini justru yang harus diwaspadi di sisi utara karena ada penutupan di jalan Gito Gati ataupun di pembangunan underpass Kentungan dan sudah disediakan jalur-jalur alternatif dimana untuk menuju Kulon Progo maupun ke Surakarta sudah ada jalurnya tersendiri silahkan nanti digunakan karena memang jalan yang disiapkan pun kondisinya juga cukup bagus ini akan mendukung kelancaran dari arus mudik nanti ini masih terkait kondisi jalan kalau di Sleman sudah siap digunakan dan ada perbaikan di wilayah Kelaten sebagian wilayah Kelaten lainnya dinyatakan justru masih mengalami rusak parah rusakan jalan ini umumnya disebabkan oleh karena sering dilalui kendaraan berat maupun buruknya drainase salah satu ruas jalan di Kelaten yang kondisinya rusak parah adalah jalan penghubung antara Kecamatan Karangnoko Kecamatan Kemalang dan Kecamatan Manis Renggok jalan ini setiap harinya dilalui truk bermuatan bahan galianceh dari lereng Gunung Merapi yang menyebabkan jalan menjadi rusak kerusakan parah terjadi di ruas jalan di Desa Cetis Kecamatan Karangnoko dimana aspal jalan sudah terkelupas hingga nampak menggulung kondisi ini menyebabkan kendaraan yang lewat baik kendaraan berat maupun kendaraan pribadi harus ekstra hati-hati kerusakan parah juga terjadi di ruas jalan Desa Sukori di Kecamatan Manis Renggok aspal pelapis ruas jalan ini mengelupas cukup dalam hingga batu landas dan jalan terlihat berdasarkan data dari DPU Klaten dari total 769 km ruas jalan di Kabupaten Klaten tak kurang dari 100 km diantaranya dalam kondisi rusak Dinas Pekerjaan Umum Klaten terus berusaha melakukan perbaikan jalan di berbagai titik kondisi jalan yang rusak ini tentu harus diwaspadai pengguna jalan terlebih menjelang musim mudik lebaran karena arus selalu lintas di ruas-ruas jalan utama dipastikan meningkat Semoga cuaca di hari lebaran nanti atau menjelang lebaran cukup bagus begitu artinya tidak menutup kondisi jalan entah itu genangan air ataupun jalan berlubang ini bisa terlihat begitu artinya masyarakat juga bisa memantau atau mengalihkan jalur yang lebih layak begitu ya ini jalur di Manus Rengko ini memang berapa kali diperbaiki seberapa hari kemudian juga sudah mengalihkan rusak karena yang melalui jalan itu adalah kendaraan-kendaraan berat yang dengan isian muatan galian C pasir dan batu dari Merapi sehingga ketika jalan itu dibenahi kemudian juga rusak lagi itu yang menjadi sorotan kemarin Gubernur Ganjar Pranowo waktu mesrembangwil begitu di wilayah Seluraya mengatakan menginstruksikan Bupati Wali Kota harus memperbaiki jalan karena berdasarkan aplikasi lapor yang masuk ternyata warga melaporkan ini infrastruktur jalan yang rusak begitu baik pemerintah kami harus gedah kembali usai pariwara kami hadirkan informasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul akan mengoptimalkan pengolahan sampah di pasar tradisional informasi seputar politik ekonomi sosial budaya bisnis dan olahraga baik lokal maupun internasional semuanya hadir secara informatif dan menghibur di Global FM pantau juga lalu lintas Yogyakarta Dengarkan dan sampaikan keluhan warga Yogyakarta Global FM Media Informasi Anda wayai melu kuis hatari Jogja TV dapatkan hadiah 500 ribu rupiah untuk 2 orang pemenang setiap episodenya caranya saksikan Jogja TV setiap hari Kamis Jumat dan Sabtu setelah azan marib selama bulan Ramadan beli produknya dan ikuti kuisnya kuis hatari teman terbaik berbuat baik wayai wayai persendi batik sebagai warisan budaya Nusantara harus terus dilestarikan serta dikembangkan sehingga tetap menjadi maha karya dunia yang juga menandai Yogyakarta kota batik dunia sebuah peradaban batik mengartikan batik mempunyai sebuah perjalanan dari sekian batik klasik yang ada hingga saat ini dan tetap pemelihara batik tersebut dari segala sudut pandang kembali lagi di seputar Yogyakarta Pagi pemirsa untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke TPST Piyungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul berencana menghidupkan kembali peralatan mekanik pengelolaan sampah yang ada di pasar tradisional dan lima pasar akan dijadikan pilot project dalam optimalisasi pengelolaan sampah pasar ini mulai akhir tahun 2019 Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Ari Budi Nugroho mengaku sudah melakukan koordinasi dengan Wakil Bupati Bantul terkait dengan rencana optimalisasi pengelolaan sampah pasar tradisional sejauh ini sampah baru dipilah menjadi sampah organik dan non organik dan belum ada pengelolaan sampah organik menjadi pupuk meski sejumlah pasar sudah memiliki peralatannya karenanya Dinas Lingkungan Hidup akan melakukan penjajakan dengan investor untuk menghidupkan kembali mesin-mesin pengelolaan sampah kita merasakan sampah yang ada di pasar kita akan mencoba untuk melakukan perubusan sehingga nanti permasalahan sampah yang ada di pasar itu bisa tertangani intinya kalau bisa tertangani di pasar ini kan tidak harus sampai ke TPA jadi dimana sampah yang ada di pasar diproses kalau yang organik kan bisa diproses menjadi sendiri pengkong dan sebagainya intinya kita akan mencoba mengoptimalkan itu dengan melakukan perubusan dengan menjajaki kerjasama yang menguntungkan Arie menambahkan ada lima pasar besar yang akan dijadikan pilot proyek optimalisasi pengelolaan sampah pasar yakni pasar Bantul Pijenan Imogiri Niten dan Piyungan kelima pasar tersebut sudah memiliki lokasi dan peralatan pengelolaan sampah yang cukup dan tinggal melakukan penambahan atau pemutahiran saja jika optimalisasi berhasil dijalankan maka diprediksi akan mampu mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPST Piyungan hingga belasan ton per hari meskipun bisa dikatakan terlambat tapi paling tidak akan dilakukan itu ada niatan baik daripada nanti memang kondisi TPST Piyungan ini memang sudah overload dan ini bisa dicontohkan juga di Kabupaten Sleman sudah ada di pasar Sleman ataupun pasar Cebongan menyusul pasar pambangan memang ada mesin komposer jadi sampah-sampah dicacah begitu dijadikan kompos atau pupuk cair jadi yang tinggal dibuang ke TPST Piyungan hanya residunya saja ya ini sebenarnya sudah ada pemecahan tentang masalah sampah tinggal bagaimana cara pengolahannya karena ketika sampah terurem jadi pupuk kebutuhan pupuk bagi para petani pun juga bisa terpenuhi artinya semua bisa berputar bisa dimanfaatkan kembali kita ke informasi olahraga ini kota Yogyakarta bakal menjadi tuan rumah dari penyelenggaraan pekan olahraga daerah atau PURDA DIY Oktober mendatang dan Pemkot sendiri memastikan acara pesta olahraga tersebut akan berlangsung meriah menjelang bergulirnya pekan olahraga daerah PURDA DIY tahun 2019 jajaran KONI dan pemerintah kota Yogyakarta sebagai tuan rumah melakukan pengecekan terhadap kesiapan venue yang akan dipergunakan tempat yang disambangi diantaranya adalah lapangan Karang Kota Gede dan Gorkri Dhosono Wakil Wali Kota Yogyakarta Heru Purwadi mengatakan meski dari sisi venue sarana dan prasarana yang ada sudah siap namun pihaknya masih menunggu penetapan dari KONI DIY terkait venue mana yang akan dipakai untuk bertanding nantinya Pemkot akan segera melakukan perbaikan terhadap venue yang dianggap perlu perbaikan termasuk melengkapi fasilitas yang diputuhkan sementara proses untuk persiapan venue akan melibatkan warga sekitar dan berbagai elemen masyarakat sesuatu yang membanggakan Korda itu menjadi sesuatu yang membanggakan bagi adat-adat di provinsi karena kami sekian yang ini sedang merocok apa hasil pembukaannya apa ada pembukaannya kita punya tiga sukses sukses prestasi sukses peninggaraan dan sukses pembukaan juga pembukaan dan pembukaan juga sukses karena kita ingin pembukaan yang berbeda dan biasanya pembukaan di lalapan Pabasang lain nah ini kita nanti akan terbuat malam hari dimana tidak meskipun dimana tidak lampunya masih belum ada ya kita mau gak mau harus menyiapkan untuk itu sebaliknya tapi warga kelihatannya akan bisa untuk membersihkan untuk sekolah itu semuanya kita siap untuk menjadi tuan rumah Porda DIA yang akan dimulai pada 10 Oktober 2019 tersebut akan mempertandingkan 40 cabang olahraga gelaran Porda DIA tahun ini dipastikan akan berlangsung meriah dimana pembukaan dan penutupannya akan digelar di Stadion Mandala Kerida Yogyakarta Hariat Mace Jogja TV stadionnya juga baru direnovasi jadi mungkin akan lebih meriah dan venue-venue sudah disiapkan nanti sampai Oktober dan yang rame biasanya itu adalah mutasi pemain yang bisa menimbulkan protes-protes dari kontingen biasa seperti itu dan ini juga terkait atri juga mungkin kemungkinan lebaran sudah masuk ke musah pelatihan dan semoga saja semua berjalan baik hingga pelaksanaan di Oktober mendatang langsung saja bisa siapa ini yang juara tentunya akan menjadi tuan rumah berikutnya dan juga masyarakat kota Jakarta menyiapkan diri sebagai tuan rumah untuk Borga BZ ya pemirsa nanti setelah jeda pariwara kami akan mengaturkan beberapa informasi berita dalam bahasa Jawa di Woro Warto informasi seputar politik ekonomi sosial budaya bisnis dan olahraga baik lokal maupun internasional semuanya hadir secara informatif dan menghibur di Global FM pantau juga lalu lintas Yogyakarta dengarkan dan sampaikan keluhan warga Yogyakarta Global FM media informasi Anda yang harus tekan nangun bok jajan bok jajan ke apa sih nah nangun bok jajan iye anak jajanan jolanan sejarah tanggal 60an SMP negeri 2 Semin yang disambentung kecamatan Semin Gunung Kidul Mata Kerikola sekolah berbasis budaya dan seni meniko inggih tan sah nanemakan integritas dateng porosiswanipun kecamatan Semin kecamatan Semin inggih gudangipun seniman dan seniwati kadosto seniman ringgit ketoprak reyok jadilan dan karawitan Pramilom Botanmukal menawi SMP negeri 2 Semin inggih sekolah berbasis budaya kejawi gudang seni kecamatan Semin inggih telang kerajinan akar wangi yang kabupaten Gunung Kidul awet saking meniko pihak sekolah laceng lepetakan kerajinan akar wangi dateng pendidikan keterampilan intrakurikuler kandimakaten keaja porosiswa sagetumut biantu ngangkat perekonomian keluarga awet produk kerajinan dan bahan baku akar wangi awes pengawasi pun tanaman akar wangi utawi loros setu utawi narwastu meniko nomolatenipun vetiveria ziza niodie inggih kalabat jenis tanaman wawangian famili puase inggang caket kalian serai lantantun dateng sawet awes telatah tanaman akar wangi asring dipun tanem kanggi tumpang sari regi akar wangi garing inggang saket ngantos pitong dosok yang saleh rupiah sabun kilunipun boten lajen jalari petani utawi perajin nanem katah tanaman meniko sak perangan perajin keporon namung nanem sawet awes kemawon kanggi kabetan piambak meniko inggang tundanipun jurung poro guru kanggi nanem piambak akar wangi dateng wawangkan sekolah inggang pancen taksi gadah pasiten inggang sawet awes wiar kandi nanem piambak inggibade nyudo ragat bahan baku guru pembimbing botenamung geladi caranipun damel kerajinan kemawon nanging wiwit sakeng anginipun nanem ngupo kawes lan manen ngantos corong ngecal datos bahan baku kerajinan regi bahan baku yang ngantos pitong doso gang saleh rupiah saben kilunipun inggin jurung pihak sekolah kanggi nanem piambak tanaman akar wangi sinoso coro damel kerajinan akar wangi inggibra sojo nanging tetep dipun betahakan raustumomen lantelaten kanggi damel jenis kerajinan meniko kejauh kejauh akar wangi ugi dipun tambahi sawatais bahan-tambahan katos tot damen lem benang lan larenggan sanesipun coro damel dipun inggih ganti damel pola rumien pola meniko dipun damel langsung gina akan damen ingkang dipun godrom mirunggan laras kalian soyo katahipun kunjungan wisata dateng kabupaten gunung kidul akar wangi inggih gadah pangsa pasar ingkang saka langkung wiar langkung-langkung kecamatan semen ingin menjutkan pintu gerbang wisata saking jawa tengah lant jawa timur sekolah mencoba untuk mencari terobosan karena yang ada di semen adalah kerajinan akar wangi maka di sekolah kami kembangkan melalui pendidikan keterampilan ini masuk intrakurikuler jadi kami mengembangkan kerajinan akar wangi dengan harapan kalau nanti para siswa ini mengalami kesulitan dalam bidang ekonomi bisa membantu orang tua jadi hasil karya daripada akar wangi itu bisa dimimpunyai nilai ekonomi Anjar Ardi Tio Jogja TV Wiranem yang beruntung 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 kecamatan Purwodadi Purworejo Jawa Tengah saat bangun yang sedasa dinten mapan datang balik desa tumut geladen ngelas geladen meniko ingin saking pemerintah desa tembayatan kalian balik latihan kerja Purworejo Kanggi Instrukturi pun pelatihan meniko kandimateri dasar tigang dinten lankala jengahkan praktek ngelas tataran dasar salah satu ngaling perangkat desa sutijo meratila akan kerido meniko ingin anjakan anggaran dana desa dengan adanya pelatihan las yang bersumber dana dari didi dalam bidang pemberdayaan masyarakat diwujudkan dalam desa Purworejo yaitu pelaksanaan las yang dilaksanakan di Purworejo bermanfaat untuk memberikan keahlian kepada para peserta sehingga dalam pekerja bisa menjadi mandiri jadi mereka para pemuda sebanyak berapa orang kurang lebihnya 10 orang ini pekerja sama dengan mana ini pekerja sama dengan langsung dari BLK Kabupaten Purworejo Kajab Gladin Meniko Sakit Suko Sangu Dateng Wiranem yang keajab yang tempinipun sakit bikak kalau dengan pakarian lansak usaha mandiri pelaporan Saking Purworejo Jawa Tengah Bambuti Nugroho Jogja TV Tengah Tengah Pesantren Nurul Hidayah yang disun tempel Sempu Andong Boyolali malam rebukoloh ini Poro santri dan pengasuh Pondok Pesantren Kanditipun pandekani langsung di Nengkiyayinur Rahman Pangarasan yang Pondok Medal saking Pondok kanditim bektu Al-Qur'an dan sentir Sentir yang dicolok damar bektal kawuri yang menanjakkan lisah kangki urupi pun Poro santri dan poro pengasuh Pondok Salah jengi pun melampah sinambi yang memandangkan solawat Tumujuh dateng lapangan yang tengah pasapinan di Sokasbat Lampah menikuh ingih kangki nepangakan dateng poro santri Bilih poro wali songo yang gini pun nepangakan piwucal islam dan Al-Qur'an Ingih kandit swasono ingkang tidem Lan namung ginaakan pepadang sa'wontenipun Kandit pepadang ingkang winates dan swasono ingkang tidem Keajab poro santri pada sakit mawaj Lang resepi maknaning Al-Qur'an kandit sa'wotahipun Langkah ajab sakit katam tigang doso juz Al-Qur'an Salah petinggulan siam samangki Dalam media lilin ini sangat luar biasa Dikarenakan menambah pengalaman Dan dimana membaca Al-Qur'an itu sangat mudah Sebelumnya pernah melakukan Al-Qur'an itu Sebelumnya sering di kegelapan Karena mendekatkan diri kepada Allah SWT Dengan cara merenung di tempat yang sunyi Bisa mengayati, bisa membayangkan Zaman dahulu tidak ada listrik dan bisa mengayati Cara-cara mengaji seperti ini Lebih kusuk dan terasa Dan lebih kusuk daripada menggunakan listrik seperti lampu Untuk ngaji sender itu Untuk awal-awalnya kita untuk menggugah semangat anak-anak Biar para pejuangan-pejuangan ulama dulu Para Rasulullah dikala turun Al-Qur'an Masih zaman-zaman belum ada listrik dan sebagainya Akhirnya kami adakan di pondok pesantren Nur Ritaya ini Sangat positif sekali Anak-anak bisa konsen dan bisa fokus Untuk memohon ridhonya Allah Dengan adanya acara sendiri ini Pelapuran Saking Boyolali, Jawa Tengah Serih Haryadi, Jogja TV Sampunipun Pariworo Yang menggibadi keaturakan Sawa Tawis Sarining Ariwarti Yang ngayup Yogyakarta Tetapnya Wichi, kalian sehat di sini Sejak pagi anak-anak ini sudah duduk berderet di sepanjang jalan Dengan mengenakan busana Jawa serta membawa gunungan Aun ini ngayup jazz menyapa masyarakat Yogyakarta Dengan mengusung tema Wani nge jazz luhur wukasane Waspadakno, Pasur Yane pun kakang ya Pradubasudewoingkeng, kuatos dateng wang sulipun Raden Kongsus, nitipaken poro putro-putro mandoro Ya saatnya kita penyimak informasi yang dihadirkan oleh surat kabar yang terbit hari ini Kedaulatan rakyat Ini di halaman utama menyoroti aksi masa kemarin Ini kalau di foto halaman utama ini Sejumlah masa menyerang petugas polisian Ini saat terjadi bentrokan Ini ada di kawasan Selipi, Jakarta Foto di sampingnya ada juga Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian Didampingi Menko Polkukamiranto Ini menunjukkan barang bukti senjata api Yang disita dari para perusuk dan juga polisi Mengamankan dua orang yang diduga provokator Yang terjadi kerusuhan di Jakarta Dan ada 257 provokator yang diamankan dari demo di bawah selu Dan ini berujung duka Karena selain enam korban tewas Ada 200 lainnya turut menjadi korban luka Jaga martabat bangsa Jokowi Prabowo serukan persatuan Ini disampaikan dalam jumpa pers kemarin Presiden Jokowi Dodo menegaskan Tak ada yang boleh mengganggu persatuan negara Dan negara tak akan memberikan toleransi Bagi siapapun yang menjadi perusuh Begitu kata Jokowi dan juga Prabowo Subianto Didampingi Sandiaga Uno Menyampaikan pernyataannya kemarin di depan awak media Jika kemarin akses media sosial Anda terhambat Ini memang Menko Minpo akui lakukan pembatasan Karena usai terjadinya kerusuhan di kawasan Tanhabang Jakarta Pusat Mendadak jaringan messaging atau perpesanan lewat media sosial Ini lemot alias lamban begitu Dan Menko Minpo diantara mengakui pihaknya melakukan pembatasan akses media sosial Ini bersifat sementara Alasannya karena persebaran kabar bohong atau hoax Terjadi pada akses medsos di aplikasi perpesanan Ada juga soal PPDB Mengenai sistem zonasi para ortu mengadukan ke DPR DDIY Dan ini orang tua siswa menilai dengan adanya penduduk teknis PPDB tahun ini Dari Distrik Pora Ini membuat hilangnya kompetisi dan membahayakan semangat belajar anak-anaknya Informasi selengkapnya bisa Anda baca di kedaulatan rakyat yang terbit hari Baik untuk Tribun Jogja gambar yang tertera disini cukup Ini simbol dari sebuah tangan stop mungkin ya Yang menghentikan kekerasan mungkin yang terjadi atau kerusuhan yang terjadi di Jakarta Ini Jokowi Prabowo diminta untuk segera bertemu Dan kemarin juga sudah disampaikan Prabowo terkait permintaannya Untuk kepada para pendukung untuk melakukan aksi anarkis Dalam menyampaikan aspirasi terkait hasil rekapitulasi suara PPRS 2019 Kemudian ini beberapa catatan terkait rusuh di Jakarta Ada beberapa kendaraan, tepatnya 11 kendaraan Dan kendaraan pribadi dan 2 bus milik polisi yang dibakar begitu ya Tepatnya di Asrama Brimod Kemudian di catatan disini 6 orang tewas dan 200 orang mengalami luka-luka Kemudian informasi dari Malioboro Blitz Ini terkait persiapan lebaran Dari pemerintah provinsi sudah menyiapkan beberapa kantong parkir Ada sekitar 7 disebut disini 7 ruas lokasi Salah maksud saya untuk mengurangi kemacetan disini ada beberapa kantong parkir Salah satunya di lahan bekas kampus stiker begitu ya Setidaknya bisa menampung 200 hingga 300 bus Kemudian ini juga untuk mengantisipasi kemacetan Agar disini tidak parkir di tepi jalan Puncak harus nudik diprediksi terjadi Hamin 5 hingga 31 Mei Atau 31 Mei dan puncak baliknya H plus 3 lebaran Kemudian ini bagi anda yang mempunyai uang sobek atau lusuh Ini bisa ada kesempatan untuk menukarkan di Bank Indonesia Ini para pedagang juga kemarin sudah antri untuk menukarkan uang lusuh menjadi uang baru Itu dia beberapa informasi dari Tribun Jogja Ya di harian Jogja berbudaya membangun kemantian Tak ada ruang untuk perusuh Ini di gambar ini ada bus milik primob yang terbakar di kawasan selipi Jakarta Barat Dan di gambar ini polisi anti-muruhara menunaikan sholat Setelah-setelah bertugas di depan kantor bawaslu di Jakarta pada Rabu Lalu Dan ini adalah masa aksi yang melakukan sholat selesai pentrukan Dan petugas polisian di kawasan Tanah Abang Jakarta Kerugian aksi rusuh Roda Ekonomi Jakarta nyaris terhenti Terkait kesehatan ternak, antrak, jangkiti, sapi, dan warga Gunung Kidul Ini Dinas Pertanian dan Pangan DPP Gunung Kidul menemukan kasus antrak di Dusun Grogol 4 Desa Bejiarjo, Kecamatan Karangmojo Temuan kasus ini merupakan yang pertama kalinya terjadi di wilayah Gunung Kidul Ramadan di Masjid Suhadak sebulan habis 250 juta rupiah Takmir susah mencari donatur Di lembar Jogja Politan Terkait program pendidikan orang tua siswa pertanyakan zonasi BPDB Dan terkait fasilitas umum, ex-stickers jadi area parkir Lahan bekas kampus stickers bakal menjadi lahan parkir alternatif untuk menyambut libur lebaran 2019 Lebaran 2019 penumpang bis diprediksi turun dan di kolom sosok ini mengangkat murwanto Beri tanggung jawab kepada anak Dan antara lain yang dimuat di harian Jogja yang terbit pada hari ini Kamis Pond 23 Mei 2019 Ya itu tadi informasi headline surat kabar Dan saatnya kita menyimak informasi perakhiran cuaca Berdasarkan informasi badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika Cuaca di wilayah DIY untuk kota Yogyakarta, Bantul, Pulau Progo, dan Gunung Kidul Hari ini diprediksi cerah berawan Sementara Kabupaten Sleman diperkirakan berawan dengan suhu rata-rata antara 22-33 derajat celsius Untuk wilayah Jawa Tengah meliputi Purwodjo dan Magelang Untuk hari ini diprediksi cerah berawan Sementara antara Tuklatem Soludan Sopojo cerah Dengan suhu rata-rata 20-34 derajat celsius Informasi cuaca menutup perjumpaan kita di seputar Jogja pagi edisi hari ini Saatnya kami bertiga undur diri Saya Heri Purnomo Saya Arita Dan saya Faisal Norsinggi Terima kasih atas perhatian Anda Sampai jumpa dan Salam Indonesia Sampai jumpa dan Sampai jumpa dan